Halo Brai, balik lagi dengan Tukang Clipping yang kali ini akan menginformasikan tragisnya kisah Bung Karno di akhir hayat, nasi kecap untuk sarapan pun tak diberi Sebuah kisah tragis semantan Presiden Soekarno di masa akhir kepemimpinannya Kisah ini dicuplik dari buku berjudul Maulwi Saylan, Penjaga Terakhir Soekarno, Terbitan Penerbit Buku Kompas 2014 Sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan subscribe di channel Tukang Clipping Pada suatu pagi di Istana Merdeka, Soekarno minta sarapan roti bakar seperti biasanya Langsung dijawab oleh pelayan, tidak ada roti Soekarno menyahut, kalau tidak ada roti, saya minta pisang Dijawab, itu pun tidak ada Karena lapar, Soekarno meminta, nasi dengan kecap saja saya mau Lagi-lagi pelayan menjawab, nasinya tidak ada Akhirnya, Soekarno berangkat ke Bogor untuk mendapatkan sarapan di sana Maulwi Saylan, mantan ajudan dan kepala protokol pengamanan Presiden Juga menceritakan penjelasan Soekarno bahwa dia tidak ingin melawan kesewan langwenangan terhadap dirinya Biarlah aku yang hancur, asal bangsaku tetap bersatu, kata Bung Karno Di saat lain, setelah menjemput dan mengantar Majin Soeharto berbicara empat mata dengan Presiden Soekarno di Istana Maulwi mendengar kalimat atasannya itu Saylan, biarlah nanti sejarah yang mencatat, Soekarno apa Soeharto yang benar Maulwi Saylan tidak pernah paham maksud sebenarnya kalimat itu Ketika kekuasaan beralih, Maulwi Saylan ditangkap dan berkeliling dari penjara ke penjara Dari rumah tahanan militer Budi Utomo ke penjara Salemba Pindah ke lembaga permasyarakatan Nirebaya di Jakarta Timur Sampai suatu siang di tahun 1972, alias 5 tahun setelah ditangkap, dia diperintah untuk keluar dari sel Ternyata itu hari pembebasannya Tanpa pengadilan, tanpa sidang, namun dia harus mencari surat keterangan dari polisi militer agar tidak dicapai K.I. Sudah, begitu saja kenangnya Demikianlah beraih tragisnya kisah Bung Karno di akhir hayat Nasi kecap untuk sarapan pun tak diberi, yang dikutip dari tribun Bagaimana pendapat kalian?